Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ya dimanapun anda berada Baik pada pagi hari ini kita akan ya Belajar istilah-istilah pada rancangan percobaan Kemudian bagaimana cara kita menentukan sebuah rancangan Menggunakan rancangan satu faktor atau rancangan faktorial Nah mengapa saya membuat konten ini karena Berdasarkan pengalaman saya ya selama saya membuka kripat Selama saya melakukan olah data ya Nah ini ternyata banyak sekali dari adik-adik mahasiswa ya Itu yang dia kurang memahami istilah-istilah atau dasar-dasar pada rancangan percobaan Sehingga ya pada saat saya ingin mengolah datanya Nah itu tidak ada sinkronisasi ya Antara aturan yang ada pada rancangan percobaan Dengan data yang telah dia kumpulkan Nah ini menjadi sebuah masalah ya Walaupun memang kita tetap bisa ada solusinya Tapi sebaiknya kalau kita sudah paham dari awal Hal-hal yang demikian itu dapat kita minimalisir Oke kita langsung saja ya Ada rancangan percobaan Ada rancangan percobaan, ada satuan percobaan, ada perlakuan, ada parameter, ada pengacakan, dan kemudian ada galat Yang pertama rancangan percobaan Apa sih rancangan percobaan ya Rancangan percobaan itu bahasa Inggrisnya adalah experimental design ya Adalah serangkaian kegiatan terencana Dan terdefinisikan dengan memberikan perlakuan pada satuan percobaan Untuk menjawab permasalahan yang diteliti melalui pengujian hipotesis yang menggunakan analisis statistik Nah jadi ya Saat seseorang ingin memecahkan suatu permasalahan ya Nah maka dia harus membuat rancangan penelitian Nah rancangan penelitian ini sudah direncanakan ya Sudah disusun perlakuan 1 apa, perlakuan 2 apa, perlakuan 3 apa gitu ya Nah kemudian dari perlakuan yang telah ditentukan ini Kemudian dia menentukan metode statistik apa yang akan dia gunakan untuk menghitung datanya Di mana ya sebelum menghitung metode statistik tersebut Harus ada hipotesisnya Nah biasanya di suatu percobaan itu ada H0, ada H1 Kita ingin mendapatkan kesimpulan apakah H0-nya yang kita tolak atau H1-nya yang kita tolak gitu ya Atau H0-nya kita tolak atau H0-nya kita terima ya Nah itu ya Nah kemudian ada satuan percobaan atau experimental unit ya Nah ya Kemudian ada juga istilah petak percobaan atau experimental plot Nah ini sama ya Jadi satuan percobaan itu bisa disebut dengan experimental unit Atau juga bisa disebut dengan experimental plot ya Nah itu adalah suatu bahan atau tempat percobaan yang diterapkan Satuan percobaan antara lain itu bisa tanah ya Bisa tanaman, bisa hewan atau bahan atau produk tergantung dari jenis penelitian yang kita gunakan Nah misalnya ya saya meneliti misalnya Menggunakan tiga perlakuan kemudian tiga ulangan Nah ya Berarti satuan percobaan saya berarti itu tiga kali tiga Berarti ada sembilan satuan percobaan atau sembilan sampel atau sembilan experimental unit gitu ya Nah kemudian ada perlakuan ya Nah perlakuan atau treatment adalah prosedur atau bahan yang akan diukur pengaruhnya Hubungan antara perlakuan dengan satuan percobaan adalah hubungan sebab-akibat Jadi saat kita memberikan sebuah perlakuan itu adalah penyebab yang kemudian yang akan menyebabkan sebuah akibat Nah perlakuan tersebut menyebabkan akibat atau tidak itu yang disebut dengan pengaruh Apabila dia memberikan sebuah pengaruh artinya dia memberikan sebuah akibat gitu ya Nah perlakuan sebagai sebab yang menyebabkan suatu akibat pada suatu percobaan Nah contohnya misalnya saya memberikan sebuah perlakuan ya Dengan memberikan berbagai macam dosis ya Nah dosis ini bisa misalnya berupa dosis pemupukan atau dosis obat-obatan ya Nah misalnya ya saya punya perlakuan ada P0, 0 gram, P1, 100 gram, P2, 150 gram Dan P3 itu 200 gram Nah saya ingin mengetahui apakah ya perlakuan ini sebagai sebab ini menyebabkan sebuah akibat ya Pada hal atau pada parameter yang akan kita ukur gitu ya Nah kemudian ada parameter ya Parameter merupakan variable yang diukur sebagai akibat dari perlakuan yang diberikan Perlakuan berbagai dosis pemupukan terhadap tanaman jagung Maka parameter yang diukur antara lain tinggi tanaman, diameter batang, berat tongkol ya Kemudian jumlah tongkol dan sebagainya Nah jadi parameter itu adalah indikator ya yang kita tentukan untuk mengetahui apakah perlakuan yang kita berikan itu memberikan dampak atau tidak Jadi harus ada yang diukur gitu ya Kalau kita tidak punya parameter kemudian kita gak bisa mengklaim bahwasannya oh P0 yang oke, P1 yang oke dan sebagainya gak bisa Jadi setiap penelitian itu wajib ya memiliki parameter yang diukur Nah kemudian pengacakan gitu ya Apa itu acak? Jadi kalau kita mempunyai sebuah perlakuan ya Kemudian kita juga melakukan sebuah pengulangan Akhirnya kan kita mendapatkan yang tadi yang namanya sebuah unit percobaan atau experimental unit Dimana ya penempatan dari setiap experimental unit ataupun penempatan dari tiap-tiap sampel ini tidak bisa kita tentukan berdasarkan keinginan kita saja Tapi kita harus meletakkan setiap satuan percobaan itu ya Secara random atau secara acak Nah ada beberapa metode pengacakan ya yang paling sederhana teman-teman adalah dengan menggunakan simple random sampling Jadi simple random sampling itu ya teman-teman bisa kayak sistemnya itu kayak undian begitu ya Nah jadi di suatu tempat gitu ya misalnya teman-teman punya sembilan gitu ya Satuan percobaan Nah nggak boleh itu ya misalnya penel harus diletakkan di urutan pertama itu nggak boleh Jadi sampel mana yang di urutan pertama, sampel mana yang di urutan kedua dan sebagainya Itu benar-benar dari hasil pengacakan dengan sistem undian yang tadi yang saya bilang secara sederhana yaitu simple random sampling Nah kemudian ya apa itu galat? Nah ini hal yang sering ditanyakan oleh dosen pembimbing atau dosen penguji ya Mengenai galat Jadi dalam perhitungan analisis data ya mau metode apapun ya Teman-teman akan melihat di tabel hasil analisis itu ada yang namanya error Jadi error itu sama dengan galat ya Nah apa itu galat ya? Jadi galat itu adalah gangguan-gangguan ya Yang menyebabkan ya atau gangguan-gangguan yang terjadi pada penelitian yang akan kita lakukan ya Jadi ya galat itu ya terjadi ada banyak hal yang dapat menyebabkannya Misalnya dari kesalahan alat ukur yang nggak pernah dikalibrasi Kemudian dari jumlah sampel yang kurang Kemudian ya dari pengacakan yang kurang tepat Nah itu akan menyebabkan galat Nah sehingga ya seorang peneliti itu dia harus benar-benar meminimalisir galat yang terjadi Nah caranya adalah misalnya penelitian di lapangan itu bisa kita lakukan dengan melakukan pengelompokan gitu ya Kemudian kita misalnya untuk penelitian di laboratorium Kita melakukan yang namanya pengulangan gitu ya Nah galat itu bisa kita minimalisir akan tetapi kita tidak bisa mentiadakan galat Jadi galat itu tetap akan ada walaupun nanti nilainya itu akan kecil gitu ya Nah pengertian lain dari galat itu ya Kalau secara teorinya adalah hal-hal lain yang berpengaruh pada penelitian kita Di luar dari faktor yang kita teliti Jadi misalnya di penelitian di lapangan misalnya saya tadi Ingin meneliti pengaruh berbagai dosis pemupukan terhadap tanaman misalnya Nah ada faktor yang tidak dapat kita kendalikan di luar dari perlakuan yang kita berikan Misalnya ada cahaya matahari, kelembaban udara, suburan tanah dan lain sebagainya ya Nah berikutnya kita akan membahas mengenai rancangan non-faktorial ya Nah rancangan non-faktorial itu disebut juga dengan rancangan faktor tunggal ya Atau rancangan satu faktor itu sama saja ya teman-teman ya Nah ya jadi contohnya adalah dapat berupa perbandingan berbagai jenis konsentrasi bahan Berbagai jenis dosis ya Kemudian berbagai jenis parietas atau bibit Yang mana ya tujuan penelitian ini biasanya kita untuk mengetahui sebuah pengaruh ataupun efektivitas Nah ada empat jenis ya untuk atau acuan ya Bagaimana kita bisa menyusun atau merancang sebuah desain percobaan non-faktorial atau satu faktor Nah yang pertama itu percobaan satu faktor perlakuan tetapi terdiri dari beberapa taraf perlakuan Nah contohnya adalah efektivitas penambahan berbagai konsentrasi asam benzoat Sebagai bahan pengawet pada olahan selain anas ya Nah jadi kita yang kita gunakan disini adalah Hanya berbicara mengenai asam benzoat Nah yang kita bedakan disini adalah konsentrasinya Jadi P0 0% P1 5% P2 10% P3 15% dan P4 20% Nah jadi rekomendasi saat kita membuat penelitian seperti ini adalah Untuk jaraknya itu sama misalnya 0 ke 5% kan jaraknya 5 5 ke 10% jaraknya 5 10 ke 15% jaraknya 5 dan 15 ke 20% jaraknya juga 5 ya Tetapi apabila teman-teman tidak mau menggunakan jarak yang sama itu gak apa-apa Boleh misalnya ya 0% 2% 7% boleh Gak ada aturan baku yang menyatakan bahwasannya levelnya itu harus selalu sama gitu ya gak ada Nah kemudian yang kedua itu percobaan yang terdiri dari beberapa faktor mandiri yang berbeda ya Nah jadi contohnya efektifitas penambahan berbagai jenis bahan pengawet pada olahan selainana sama ya Nah tapi disini kita menggunakan jenis bahan pengawet yang berbeda-beda ya Asam benzoat 10%, asam sorbat 10%, sulfit 10%, nitrat 10%, etta 10% Nah ya dan ini juga bisa kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan konsentrasi yang berbeda Misalnya asam benzoat 5%, asam sorbat 10% itu boleh ya teman-teman ya Nah yang ketiga adalah percobaan beberapa faktor yang tidak dikombinasikan Nah arti tidak dikombinasikan ini kita tidak berbicara faktorial ya Nah contohnya efektifitas penambahan berbagai jenis bahan pengawet dengan berbagai konsentrasi pada olahan selainanas Nah jadi kita bisa kombinasikan misalnya asam benzoat 5%, asam sorbat 5%, asam benzoat 5%, asam sorbat 10% ya Nah penelitian seperti ini bisa jadi juga berupa perbandingan misalnya teman-teman ingin meneliti misalnya perlakuan pupuk kompos Berbanding pupuk kimia misalnya ada 1 banding 1, 1 banding 2, 1 banding 3 Nah itu juga sama seperti ini ya masuk ke kelompok percobaan beberapa faktor yang tidak dikombinasikan Yang keempat adalah gabungan ya dari butir 1 sampai butir 3 tadi ya Nah jadi misalnya P0 ya asam benzoat 5%, P1 asam sorbat 5%, P2 asam benzoat 5% plus asam sorbat 10% ya Kemudian P3 ya P4 sampai P5 ya Jadi ini bebas ya jadi merupakan campuran dari butir 1 sampai butir 3 Nah jadi teman-teman nggak usah bingung ya saat ingin membuat suatu desain penelitian atau eksperimental eksperimen desainnya ya Jadi bisa menggunakan patokan seperti yang saya sampaikan disini Dan referensinya dari siapa ya Dan ini memang referensi dari rancangan percobaan sudah lama ya ini Tahun 2005 tapi walaupun sudah lama tapi ini masih sampai sekarang itu masih relate ya Dan edisi-edisi terbaru mengenai rancangan percobaan juga masih mengacu kepada referensi-referensi yang lama ya